Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan juga loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Terima kasih Kali ini kita akan membuat bunga dari plastik Dan ini kita pakai plastik warna pink Saya punya pink fanta Lalu kuning Plastik putih Hijau muda Dan plastik hitam Kemudian kita siapkan kain sarung sebagai alas Di atasnya kita letakkan kertas Lalu di atasnya kita letakkan plastiknya Ini saya buat dua lapis Lalu ditutup kembali dengan kertas Kemudian disetrika Nah karena plastik saya ini lumayan tebal Jadi saya buat dua lapis aja Tapi kalau punya plastik yang tipis Boleh dilapis 3 sampai 4 Setelah disetrika kita tunggu beberapa saat Lalu kita buka kertasnya Nah ini hasilnya Semakin tebal dan semakin rapi Lalu kita siapkan plastik putih Karena punya saya tipis Jadi saya siapkan 4 lembar atau 4 lapis Kemudian plastik pink ini hanya satu lapis Kita sisipkan di bagian tengah Jadi di atas ada dua lapis putih Pink dan di bawah dua lapis putih Kemudian kita rapikan Lalu kita tutup kembali dengan kertas Nah ini untuk menghasilkan warna pink muda Setelah itu kita setrika Setelah disetrika Kita tunggu beberapa saat Baru boleh kita buka ya Ini boleh kita balik Dan disetrika kembali Oke kita buka Nah hasilnya jadi seperti ini Ini pinknya jadi lebih mudah Sekarang kita akan setrika Plastik hijaunya dua lapis Tidak perlu dimix dengan warna lain Lalu kita tutup dengan kertas Dan kita setrika Nah ini untuk mendapatkan warna hijau muda Setelah itu kita buka Dan hasilnya seperti ini Plastik pink tuannya kita potong dengan ukuran 15x15 Sebanyak dua piece untuk satu bunga Kemudian kita ambil salah satu plastiknya Lalu kita merengkan seperti ini Dan kita lipat dua sehingga membentuk segitiga Setelah itu kita lipat Nah ini untuk mendapatkan bagian tengahnya yang ini Lalu dari tengah bawah ini Kita lipat ke arah kanan Lalu balas lipat ke arah kiri Nah jadinya seperti ini Lalu kita gunting Membentuk kelopak ke arah kiri Nah Ini dia Setelah itu bagian pinggirannya ini Kita hias Nah ini kita gunting acak seperti ini Nah ini yang sudah digenting Kita buka Dan ini hasilnya Tiga kelopak bunga Kita lakukan hal yang sama dengan plastik yang kedua Setelah itu Kita siapkan kembali setrika dan kertas Lalu kita ambil Plastik pink muda yang sudah kita setrika tadi Setelah itu diatasnya kita letakkan Plastik pink tua yang sudah kita bentuk Nah ini kita kasih jaraknya ya Kemudian kita tutup kembali dengan kertas Lalu kita setrika Supaya menyatu Setelah itu kita buka Nah ini sudah menyatu Kemudian kita gunting satu persatu Nah ini kita gunting mengikuti pola pink tua Dan di bagian pinggirnya Kita sisakan sedikit Bagian yang warna pink mudanya Oke jadinya seperti ini Dua warna Sekarang kita siapkan lilin Lalu kita ambil salah satu kelopaknya Nah ini kita lipat dua Bagian tengahnya ini Kita bakar Ini supaya ada tulangnya ya Nah seperti ini Dan kita lakukan Pada kelopak yang lainnya Oke ini sudah selesai Dan kita lakukan yang sama Dengan kelopak yang satunya lagi Sekarang kita akan membuat putih bunganya Kita ambil kawat besi Dan plastik kuning Lalu kita pakai lem tembak Kita beri lem di atasnya Dan kita lilit Hingga membentuk bulatan Ini kawat yang saya pakai Kawat yang tipis ya Nah kira-kira seperti ini Ukurannya kecil Kemudian supaya rapi Kita bakar pakai korek Kita perbaiki bentuknya Supaya bulat Setelah itu bagian tangkainya Kita lilit atau kita lapisi Dengan plastik hitam Nah putihnya Nah putihnya saya buat Ada lima Setelah itu kita ambil Kawat besi Ini saya pakai besi yang lumayan tebal Kemudian kita kasih lem di atasnya Nah ini kita gulung lagi Pakai plastik kuning Dan kita bentuk bulatan Nah ini bulatannya Lebih besar daripada yang di awal tadi Kita bakar dan kita rapikan Bentuknya Oke setelah itu kita ambil Putih mueng tadi Nah ini satu persatu Kita satukan Seperti ini Kita dekatkan Lalu bagian tangkai bawahnya itu Kita kasih lem Kemudian supaya menyatu Kita satukan dengan plastik hitam Nah ini kita atur Posisi dan jaraknya Kita satukan kelima putihnya Nah buat teman-teman yang ingin Membeli alat dan bahan Untuk membuat bunganya Seperti plastik warna-warni Kawat, lem, tembak Gunting, tang, dan lainnya Silahkan klik link Di deskripsi video Nah setelah selesai dililit Dibakar pakai korek Supaya hasilnya lebih rapi Kemudian kita ambil Kelopak bunganya Nah ini kita Lipat lagi Dan bagian ujung bawahnya itu Kita gunting Supaya ada lubangnya Seperti ini Kemudian kita beri lem Di bagian putihnya ini Kita masukkan kelopak yang pertama Kita satukan dengan lemnya Setelah itu Kita beri lagi lem Di bagian bawah Dan kita masukkan kelopak yang kedua Ini kita Atur susunannya Supaya selang-seling Sehingga bentuk bunganya cantik Seperti ini Nah ini hasil bunganya Lalu untuk daunnya Kita pakai plastik hijau muda Ukuran 5 x 14 cm Kemudian ini tinggal kita lipat 2 Lalu dari ujung bawah Kita gunting Membentuk kelopak daun Yang meruncing Seperti ini Nah setelah itu Kita lipat lagi Bagian tengahnya ini Kita bakar Boleh pakai korek Boleh juga pakai lilin Ini untuk Membentuk tulang daunnya Jadinya Seperti ini Setelah itu Kita ambil kawat besi Dan kita lapisi Atau kita lilit Dengan plastik hijau Nah jangan lupa Setiap selesai Boleh lilit dengan plastik Kita bakar Supaya rapi Oke setelah itu Kita beri Di bagian tengah daunnya Lem tembak Kemudian Kita tempelkan Tangkainya Nah ini daunnya Sudah jadi Dan ini Ada juga Saya buat ukuran yang kecil Dan ukuran yang sedang Sekarang kita ambil bunga Yang sudah kita buat Dan akan kita susun daunnya Nah ini bagian tangkainya Kita kasih lem Dan kita lilit dengan plastik hijau Kemudian kita ambil daunnya Lalu kita dekatkan Dan kita beri lem Kita satukan dengan plastik hijau Lanjut Daun berikutnya Kita letakkan di sebelahnya Nah ini caranya sama Kita dekatkan Lalu beri lem Dan dililit dengan plastik hijau Oke kita lanjut Dan ini saya buat Ada lima daun Untuk satu tangkai bunga ini Kalau mau diperbanyak Juga boleh Oke ini tinggal kita rapikan Lalu bagian bawahnya Tidak lupa kita bakar Supaya rapi Oke sekarang kita akan Membuat bunga yang kuncup Kita ambil plastik pink muda Ukuran 15x15 cm Kemudian kita lipat Sehingga membentuk segitiga Lalu lipat dua lagi Kemudian kita lipat sekali lagi Jadi ini ada tiga kali lipatan ya Setelah itu Kita gunting Meruncing ke arah kiri Nah Kalau kita buka Ini hasilnya Empat kelopak bunga Setelah itu kita buat Bulatan yang ukurannya lumayan besar Ini Boleh pakai warna apa aja ya Kemudian kita beri lem Di bagian bawah Dan kita masukkan Kelopak pink mudanya Nah Seperti ini Lalu keempat Kelopaknya akan kita Satukan Kira-kira seperti ini ya Kemudian bagian pinggirnya Kita kasih lem Dan kita satukan Dengan pinggiran Kelopak sebelahnya Nah kira-kira Seperti ini Lalu di bagian atasnya Kita kunci Supaya Bentuknya kuncup Seperti ini Setelah itu Kita bakar Bagian bawahnya Supaya rapi Lalu untuk kelopak bawah Kita gunting Plastik hijau Ukuran 5x5 cm Nah ini kita lipat 2 Lipat 2 lagi Dan lipat sekali lagi Ini caranya sama Seperti yang tadi ya Dan kita gunting Ke arah kiri Nah ini jadinya 4 kelopak Kemudian kita masukkan Nah pada kelopaknya Kita kasih lem Dan kita satukan Dengan bunga yang kuncuknya Oke ini sudah jadi Lalu tangkainya Kita lilit Dengan plastik hijau Dan ini satu persatu Kita rangkai Dengan daunnya Nah ini daunnya Ukuran yang lebih kecil Daripada yang di awal tadi Caranya sama Tinggal kita dekatkan Lalu kita satukan Dengan plastik hijau Lalu kita ambil daun yang kedua Kita letakkan di sebelahnya Dan kita satukan Nah ini satu tangkai bunga kuncup Saya buat 3 daun Dan ada juga yang 2 daun Seperti ini Kemudian Ini tinggal kita rangkai Kita ambil Pas bunganya Saya pakai yang seperti ini Dan ini tinggal kita tancupin aja Kita susun Nah Lalu kita ambil bunganya yang tadi Ini kita letakkan di bagian tengah bawah Oke Nah hasil akhirnya Seperti ini Bunga hias Dari plastik resek Nah ini bunganya cantik Warnanya cerah Semoga kalian suka Dan semoga video ini Bermanfaat Silahkan dicoba di rumah Ini boleh juga diganti Dengan warna lain ya Nah buat teman-teman Yang ingin membeli alat dan bahan Untuk membuat bunganya Silahkan klik link Di deskripsi Oke Demikianlah video saya kali ini Dukung terus channel ini Dengan cara klik tombol subscribe Like jika kalian suka Tulis komentar di bawah Kita mau buat apa Di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa Di video saya Yang berikutnya Bye 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 bye